Pemirsa Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menggelar inspeksi secara tertutup di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada minggu petang. Inspeksi tersebut sebagai salah satu upaya uji kelayakan venue jelang Piala Dunia U17. Tiba di Stadion Sijalak Harupat, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, perwakilan FIFA langsung menuju lapangan untuk melakukan inspeksi. Rombongan FIFA didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa, kemudian PUPR, PLN, serta Pemerintah Kabupaten Bandung. Inspeksi berlangsung secara tertutup bagi media. Kegiatan ini merupakan kali kedua yang dilakukan FIFA setelah sebelumnya menguji kelayakan Jakarta International Stadium di Jakarta dalam rangka persiapan venue jelang Piala Dunia U17 dalam inspeksi tersebut, FIFA meninjau seluruh sarana dan prasarana stadion berkapasitas 27.000 tempat duduk tersebut. Selain rumput lapangan, FIFA pun meninjau ruang ganti pemain, tribun penonton, ruangan VVIP, toilet, dan sarana lainnya. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan, meski segala persyaratan dan kekurangan sudah direnovasi, namun keputusan diserahkan kepada pihak FIFA, apakah stadion tersebut nantinya akan dijadikan tempat pertandingan Piala Dunia U17 atau tidak? Dari BIPA U17 bersama PSSI dan ASKROB dan juga ASKAP, saya dampingi dengan Pak Sekda dan Pak Kadis Ora, juga dari Direktur Ketakarya, Ketakarya dari Giden dari pusat, Alhamdulillah tadi sudah disurpray semuanya, sudah dikontrol dan tidak menyampaikan apakah ini ada kekurangan atau seperti apa, secara rahasia, pihak PIPA mencatat semuanya, dan keputusannya kurang lebih seterah satu mingguan. Mudah-mudahan satu minggu ke depan, kita sudah ada keputusan, apakah si Jalak ini menjadi tuan rumah untuk PIPA usia 17 atau tidaknya, kami lagi menunggu surat keputusan dari PIPA, termasuk dengan PSSI. FIFA sebelumnya sempat melakukan inspeksi saat jelang Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu, sebelum akhirnya penyelenggaraan di Indonesia dibatalkan. Stadion si Jalak Harupat telah rampung direnovasi dengan menghabiskan biaya sekitar Rp155 miliar dari Kementerian PUPR. Setelah di Jakarta dan Bandung, inspeksi FIFA akan berlanjut ke Surabaya dan Solo. FIFA akan meninjau Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Stadion Manahan di Solo, Provinsi Jawa Tengah.